kolom pertama adalah ID kemudian kita pilih yang eksak seperti ini kemudian enter maka pasti sudah otomatis nilainya adalah enak karena luka value ini dengan data array yang ada di sini berbeda ya kalau ini angka kita bisa lihat 8 tapi sini adalah 008 itu kan berbeda ya tapi secara kita lihat ini adalah 008 ini 08 kalau kita lihat oke selanjutnya kemarin ini kita masih membahas tentang rumus Vlookup ya karena Vlookup ini memang banyak digunakan kemudian rumusnya adalah standar tapi manfaatnya bisa luar biasa kalau kita bisa mengolahnya ya oke disini misalkan case nya adalah kita memiliki ID ID ini kita bisa lihat disini adalah ID nya berupa format text jadi di number is this cell is formatted as text or formatted by approach to the top ya jadi seperti itulah pokoknya disini formatnya berupa text bisa terlihat sini ada warna hijau sebelah ujung kiri atasnya ya sehingga kalau misalkan kita gunakan disini 002 kita enter itu ini masih dengan angka 2 kosongnya tidak ada karena disini saya menggunakan format cell nya adalah custom dengan memberikan TV nya 3 digit 0 ya seperti ini ya sehingga kalau kita menggunakan atau menulis angka 5 saja ini adalah sudah 005 kita tulis angka 8 sudah 008 ini kan lebih simpel tapi permasalahnya ketika kita menggunakan dengan ini tabel array nya atau array tabel array ini dengan formatnya seperti ini ya tapi kita menggunakan format yang lain kita tidak bisa menggunakan fill lookup yang biasa ya yang biasa itu seperti ini kan kita pilihkan fill lookup seperti ini ya kemudian lookup fill yang ini kemudian tabel array nya kita ambil data yang ini kalau sudah kayak gini titik koma kolom indeknya adalah kolom kedua kolom kedua itu adalah nama barang ya kolom pertama adalah ID kemudian kita pilih yang exact seperti ini kemudian enter maka pasti sudah otomatis nilainya adalah karena lookup fill ini dengan data array yang ada disini berbeda ya kalau ini angka kita bisa lihat 8 tapi sini adalah 008 itu kan berbeda ya tapi secara kita lihat ini adalah 008 ini 08 kalau kita lihat tapi secara format ini value nya hanya 8 tidak ada 0 nya sehingga ini tidak mungkin bisa membaca tabel array sini ya value ini tidak bisa membaca array ini oke jadi langkahnya seperti apa langkahnya kita bisa merubah g3 ini atau ID yang ada disini dengan merubah ke dalam format text seperti ini oke format text seperti ini ini g3 nya yaitu kita samain formatnya yaitu dengan 3 digit seperti ini oke lalu tutup kurung nah tadi kan disini format text nya berupa 3 digit jadi berubah menjadi 008 seperti itu ya kalau kita enter seperti ini maka dia tidak na lagi hanya akan menampilkan infinite note 7 light 008 oke ini ya oke sudah benar ya kalau saya tulis misalkan disini adalah 4 ini 4 ini kalau kita enter adalah 004 maka dia akan membaca tabel array yaitu infinite hot 7 oke coba kita lihat ini 004 ya ini ya jadi seperti itu kita lihat disini 004 sebenarnya value nya adalah 4 tapi disini 004 value nya 004 ya tapi kita bisa melihat adalah 004 sama ya kalau berbedaannya adalah disini ada warna hijau di ujung kiri atasnya kalau disini tidak sehingga kita akan merubah format text yang ada disini menjadi disini karena kita tidak mungkin merubah tabel array yang sudah dimiliki ID ini bisa saja kita ubah menjadi misalnya convert to number ya seperti ini tapi kan tidak mungkin masa ID nya 12345 ini kan merubah biasanya database ini kan itu sudah sudah apa namanya sudah ada gitu tidak bisa berubah kalau misalkan ID nya 01 ya tidak boleh 1 gitu ya harus 001 oke jadi seperti itu nah sebenarnya kalau misalkan kalian tidak menggunakan text ini saja ya tidak menggunakan menambah text saja kita hapus ya ini kita buang oke sebentar ini kita buang misalnya kita buang seperti ini oke kita enter nah ini bisa kita buat misalkan 008 jadi pakai string seperti ini kita enter maka aslinya juga sama tapi kalau misalkan kita tidak ingin menggunakan string dengan misalkan 0 string 002 seperti ini kemudian enter ini juga aslinya sama tapi kalau misalkan kita tidak menggunakan seperti ini maka ya caranya seperti tadi kita tulis 2 itu ininya jadi yang 6 maka disini G3 nya harus berubah menjadi format text terlebih dahulu kemudian format text nya adalah 0000 lalu tutup kurung lalu seperti ini ya itu hasilnya juga sama nah untuk harga juga sama kita gunakan fungsi view lookup ini lookup view nya kemudian tabel ranya seperti ini kemudian titik koma nya ada kolom ketiga dan kita pilih yang exact dan kita akan berubah G3 ini menjadi format text dengan tambahan formula text ya ini sudah pernah saya bahas kemudian format text nya 03 kali dan tutup kurung kemudian enter kemudian yes oke jadi hasilnya adalah 1.888.000 ID 002 Infinix Hot 7 Pro 1.888.000 oke jadi seperti itu ya kalau misalkan saya pilih 12 kita enter maka dia menghasilkan nama barang Infinix S5 Lite harganya 1.980.000 yang 12 ini ya oke jadi sama ya oke jadi seperti itu caranya kalian disesuaikan saja kebutuhannya apakah ini mau di format number atau di format text ataukah ini yang akan dirubahnya ya sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian semua oke demikian video kali ini terima kasih dan Assalamualaikum 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 Assalamualaikum